Jangan sampai kita gunakan malam-malam Ramadan untuk lupa kepada Allah Karena kebanyakan di masyarakat yang kita saksikan seperti itu Hadirin hadirat Selesai terawai, jam 9 malam selesai terawai Setelah itu apa yang dilakukan? Nongkrong di jalan Ngobrol yang gak ada manfaat Main kartu Main catur Main hp Mulai pagi sampai malam Ramadan ini Mau sampai kapan Ramadan seperti itu hadirin hadirat Mau sampai kapan? Mau sampai umur berapa? Malam-malam Ramadan kita buat lupa kepada Allah Ramadan itu bukan syahrul ghoflah Bukan bulan untuk lupa Bukan syahrul lagbi wal laibi Bukan bulan untuk main-main Ramadan itu syahrul ibadah Bulan untuk kita banyak ibadah Syahrul Quran Bulan untuk kita banyak baca Al-Quran Syahrul hasod Bulan untuk kita umatnya Nabi Muhammad Panen pahalah Persiapan kita berangkat ke akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kita hadiahkan kepada manusia yang dengan satu kali solawat saja kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita sepuluh kebaikan. Menghapus dari kita sepuluh kejelekan. Mengangkat derajat kita sepuluh derajat. Beliau junjungan kita telah dan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Majlis semacam ini diadakan tidak lain tujuannya. Adalah sebagai persiapan kita. Sebelum kita meninggalkan alam dunia. Karena kehidupan yang hakiki hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bukanlah kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini sangat singkat. Sangat tidak terasa. Lebih-lebih bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Ihya Ulu Middin. Nabi Nuh AS. Yang hidup begitu lama di atas dunia ini. Ditanya oleh Malaikat Jibril AS. Ya atwal al-anbiya'i umron. Kaifah wajat tad dunia. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Bagaimana engkau merasakan kehidupan di atas dunia. Nabi Nuh AS. Hadirin hadirat. Hidup di muka bumi ini. Lebih dari seribu tahun. Apa jawaban dari Nabi Nuh AS. Qala. Kadarin lahu babani. Dakhaltu min ahadihima. Wakhorajtu min al-akhor. Kata Nabi Nuh AS. Kehidupan dunia itu hanyalah seperti sebuah rumah. Yang punya dua pintu. Saya masuk dari pintu yang satu. Dan keluar dari pintu yang satunya lagi. Cuma lewat begitu saja. Tidak terasa. Padahal beliau hidup lebih daripada seribu tahun. Pintu masuk ke alam dunia saat kita dilahirkan ibu kita. Pintu keluarnya adalah al-maut. Kematian. Yang dipastikan tidak ada di antara kita yang akan lolos daripada yang namanya mati. Saudara-saudara kita yang sudah menjadi ahli kubur. Sudah melewati dua pintu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pintu masuk sudah mereka lewati. Pintu keluar juga sudah mereka lewati. Kita yang hadir malam hari ini. Kita masih melewati satu pintu. Kita masih melewati satu pintu. Pintu masuk sudah kita lewati. Saat ini kita semua sedang perjalanan menuju pintu keluar. Dan yang perlu kita ingat hadirin hadirat. Setiap detiknya bukan semakin jauh kita dengan pintu keluar. Tapi setiap detiknya semakin dekat. Semakin dekat. Dan pada akhirnya satu persatu kita pun harus melewati pintu keluar. Saat ini sampai di mana perjalanan kita menuju pintu keluar. Kita enggak ada yang tahu hadirin hadirat. Mungkin di antara kita yang hadir masih ada yang jauh dengan pintu keluar. Mungkin sudah ada yang di tengah-tengah. Mungkin sudah ada yang tidak seberapa jauh dengan pintu keluar. Mungkin sudah ada yang di depan pintu keluar. Yang hadir ini mungkin sisa hidupnya masih puluhan tahun di atas dunia. Tapi juga mungkin sudah ada yang cuma tersisa beberapa tahun. Bahkan mungkin sudah cuma tersisa beberapa bulan. Bahkan mungkin sebagian sudah tersisa beberapa pekan. Bahkan mungkin sebagian sudah tersisa beberapa hari. Bahkan mungkin sudah tersisa beberapa jam. Mati itu paling dekatnya sesuatu yang gaib yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Kalau kita ditanya hadirin hadirat. Umur kita saat ini berapa tahun? Maka insya Allah kita bisa menjawab. Tapi ketika ada pertanyaan berikutnya. Sisa umur kita berapa tahun? Siapa yang bisa menjawab? Gak ada yang bisa jawab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan dunia yang singkat ini. Kita hidup di dunia ini umatnya Nabi Muhammad. Puluhan tahun. Mau cari satu orang saja yang umurnya sampai 100 tahun itu kesulitan zaman sekarang. Kita hidup di dunia puluhan tahun hadirin hadirat. Di kuburan ratusan tahun. Nanti pada akhirnya tempat terakhirnya kita mana? Antara surga atau nerakanya Allah. Di surga atau neraka selamanya. Namun yang perlu kita ingat kehidupan yang puluhan tahun ini yang menentukan nasib kita. Kehidupan yang puluhan tahun yang singkat sesaat ini yang menentukan nasib kita ketika kita masuk alam kubur yang ratusan tahun kita di dalamnya. Yang menentukan surga atau neraka bagaimana kita menjalani hidup di atas dunia ini. Oleh karena itu gak main-main para hadirin. Jangan kita hidup di dunia pikiran kita hanya dunia. Kesibukan kita hanya dunia. Yang perlu kita pikirkan mohon maaf. Bukan matinya. Kalau mati dipikirin gak dipikirin pasti mati. Takut mati gak takut mati pasti mati. Siap mati gak siap mati pasti mati. Mau mati gak mau mati juga pasti mati. Jadi mohon maaf kalau matinya gak usah dipikirin. Tenang aja. Yang perlu kita pikirkan apa? Wal tandhur nafsu maqadhamat lihud. Persiapan matinya ini apa? Bekal untuk kita menghadap Allah itu apa? Itu yang perlu kita pikirkan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita beberapa hari lagi insya Allah akan masuk bulan yang mulia. Bulan Ramadan. Itu bulan terbaik. Bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk memperbanyak bekal kita ke akhirat. Oleh karena itu hadirin hadirat. Ketika kita diberikan kesempatan nantinya. Kita diberikan kesempatan nantinya hidup di bulan Ramadan. Maka kita niati mulai sekarang. Jangan sampai kita sia-siakan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangankan kita hadirin hadirat. Nabi Muhammad yang sudah dijamin surganya Allah. Pasti masuk surga. Derajatnya paling tinggi di surganya Allah. Beliau masih berdoa. Dua bulan sebelum Ramadan. Mohon kepada Allah. Panjang umur. Punya kesempatan hidup di bulan Ramadan. Padahal Nabi Muhammad sudah dijamin surga. Dan derajatnya tertinggi di surganya Allah. Itu bukti yang jelas. Betapa istimewanya Ramadan. Betapa agungnya Ramadan. Betapa mulianya Ramadan. Dan yang perlu kita ingat hadirin hadirat. Ketika kita nanti punya kesempatan. Kita punya kesempatan hidup di bulan Ramadan akan datang. Maka belum tentu. Siapapun orangnya ini. Walaupun masih muda. Walaupun sehat walafiat. Belum terjangkit penyakit. Gak ada keluhan apa-apa. Ramadan akan datang diberi kesempatan oleh Allah. Belum tentu Ramadannya lagi masih punya kesempatan. Karena kalau masih muda. Walaupun masih muda. Jangan merasa masih lama ajalnya. Jangan yakin panjang umur. Dari mana yakin panjang umur. Saya punya tetangga. Di kota Pasuruan. Satu saudara sepuluh. Satu saudara laki perempuan sepuluh. Yang mati duluan yang nomor sepuluh. Walaupun sehat walafiat. Gak ada keluhan apa-apa. Jangan yakin masih lama. Yang sakit parah. Kadang-kadang dikasih panjang umur sama Allah Ta'ala. Sudah gak bisa gerak di tempat tidur. Panjang umur bertahun-tahun. Yang gak ada penyakit. Gak ada keluhan. Mati mendadak. Ada satu orang. Kena penyakit. Gagal ginjal. Cuci darah rutin. Sepekan dua kali cuci darah. Tiap cuci darah. Yang ngantar dua orang adiknya. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Subhanallah. Sampai dua adiknya. Yang rutin ngantar cuci darah. Dua-duanya meninggal. Yang cuci darah masih hidup. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan hadirin hadirot. Ketika nanti kita punya kesempatan di Ramadan yang akan datang. Belum tentu Ramadannya lagi kita masih punya kesempatan. Contohnya sudah banyak. Orang-orang yang kita kenal. Teman, tetangga, kerabat. Yang Ramadan tahun lalu mereka masih hidup. Dan mereka berharap punya kesempatan di Ramadan tahun ini. Ternyata belum nyampe di Ramadan tahun ini. Mereka sudah tinggalkan alam dunia. Dan saat ini mereka telah menjadi penghuninya alam barzakh. Oleh karena itu perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Ramadan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Syahrun azimun. Mubarakun. Bulan agung. Bulan penuh barakah. Kalau mau cari yang lebih agung, lebih barakah dari Ramadan. Tidak akan kita temukan. Fihi laylatul qadri khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam laylatul qadr. Yang pahalanya lebih baik daripada kita beribadah seribu bulan. Kalau di total pakek tahun, lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Hanya semalam. Ja'alallahu siyamahu faridhah. Allah jadikan puasa di dalamnya, hukumnya wajib. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai ada yang tidak berpuasa. Dengan tanpa udhur syar'i. Karena bahaya besar. Dan gak sedikit kita saksikan di zaman sekarang. Umat Islam ngakunya Islam tapi Ramadan tanpa udhur tidak berpuasa. Orang-orang yang seperti itu yang kita khawatirkan masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam kitab An-Nasoihuddiniyah. Walwasayah al-Imaniyah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menyatakan. Sesungguhnya orang yang menyianyikan perintahnya Allah. Ngakunya Islam tapi tidak mau melaksanakan kewajiban Islam. Ngaku Islam tidak sholat 5 waktu. Ngaku Islam tidak sholat Jumat. Ngaku Islam tidak puasa Ramadan. Ngaku Islam buka aurot. Ngaku Islam berjudi, mabuk dan lain-lainnya. Maka mereka itulah. Yang rawan meninggalnya tidak membawa Islam hadirin hadirot. Ketika meninggal dunia. Jenazahnya dimandikan. Jenazahnya di kafani. Dikobor di kuburannya orang Islam. Disolati dibawa ke masjid ke musolah. Disolati. Dikobor di kuburannya orang Islam. Ditalkini. Ditahlili. Tapi ternyata indah Allah. Disisi Allah. Sudah tidak diakui lagi sebagai orang Islam. Kalau sudah seperti itu. Mulai masuk kuburan di azab. Tempat terakhirnya mana? Nerakanya Allah. Kapan keluar dari neraka? Selamanya di neraka. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat. Walaupun Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Karena meninggalnya sudah tidak membawa Islam. Yang masih bisa diberikan syafaat. Dipindah oleh Rasulullah dari neraka ke surganya Allah. Umatnya yang saat meninggal. Masih ada setetek iman dan Islam dalam hatinya. Oleh karena itu sekali lagi gak main-main. Kita Alhamdulillah sudah diberikan nikmatul Islam, nikmatul iman. Kita jaga hadirin hadirat. Kita semua yang hadir ini bisa dikatakan surga ini sudah di depan mata kita. Pintu surga sudah terbuka lebar untuk kita. Kita cuma tinggal selangkah masuk surganya Allah. Jaga nikmatul Islam, nikmatul iman. Yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dengan kita istiqomah menjalankan ajaran Islam. Bukan cuma identitas kita saja yang Islam. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ketika kita berpuasa. Dan kita menjalankan puasa dengan benar dan baik. Maka manfaatnya puasa itu sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum laallakum tattaqun. Maka kita akan semakin bertakwa. Kita akan semakin semangat ibadah selepas Ramadan. Seharusnya seperti itu. Tapi kan faktanya yang banyak kita rasakan gak seperti itu. Kita kadang-kadang merasa sudah istiqomah tiap Ramadan kita berpuasa. Tapi selepas Ramadan seakan-akan gak ada perbedaan perilaku kita, akhlak kita, ibadah kita. Jangan disalahkan Al-Qurannya. Yang perlu kita intropeksi puasanya kita. Karena puasa itu gak sekedar puasa hadirin hadirat. Habib Abdullah bin Al-Quran menjelaskan. Termasuk adabnya orang puasa. Termasuk adabnya orang puasa. Hendaknya siang harinya tidak banyak tidur. Jadi puasa ini untuk gembleng nafsu kita. Tidurnya dikurangi. Kalau ada orang puasa. Habis subuh tidur. Duhur bangun sholat dhuhur. Tidur lagi. Asar bangun sholat ah. Asar. Tidur lah. Tidur lagi. Maghrib baru bangun buka puasa. Kalau seperti itu, jangankan satu bulan puasanya. Satu tahun gak apa-apa. Yang kedua, ngurangi makan. Adabnya orang puasa. Supaya ada pengaruh positif dalam sisa hidup kita. Hendaknya tidak memperbanyak makan di malam harinya. Jadi semestinya orang itu selesai Ramadan. Timbangan badannya turun. Tapi kan kadang-kadang faktanya gak seperti itu. Selesai Ramadan, timbangan badan lah. Naik. Kenapa? Bukan dikurangi makannya. Malah jamak takdim sama jamak takhir. Biasanya gak Ramadan sehari tiga kali makan. Ramadan sahurnya dua piring. Buka puasanya dua piring. Habis trawet tahu campur. Oleh karena itu, adabnya puasa ini kita berusaha untuk mengamalkan. Sehingga benar-benar puasa itu menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Yang terakhir, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Selain kita perhatikan adabnya puasa. Maka perlu kita ingat. Di malam hari bulan Ramadan sangat dianjurkan kita banyak ibadah. Kalau orang di Ramadan gak banyak ibadah, kesalahan besar. Kenapa? Di bulan Ramadan, satu fardu dilipat gandakan seperti 70 fardu. Satu sunnah dilipat gandakan seperti satu fardu di luar Ramadan. Ramadan kita sholabohor satu kali sholabohor. Pahalanya seperti 70 kali sholabohor. Oleh karena itu, jangan sampai kita gunakan malam-malam Ramadan untuk lupa kepada Allah. Karena kebanyakan di masyarakat yang kita saksikan seperti itu, hadirin hadirat. Selesai terawai, jam 9 malam selesai terawai sudah. Setelah itu apa yang dilakukan? Nongkrong di jalan. Ngobrol yang gak ada manfaat. Main kartu, main catur, main hp. Mulai pagi sampai malam Ramadan ini. Mau sampai kapan Ramadan seperti itu, hadirin hadirat? Mau sampai kapan? Mau sampai umur berapa? Malam-malam Ramadan kita buat lupa kepada Allah. Ramadan itu bukan syahrul ghoflah. Bukan bulan untuk lupa. Bukan syahrul lagwi wal laibi. Bukan bulan untuk main-main. Ramadan itu syahrul ibadah. Bulan untuk kita banyak ibadah. Syahrul Qur'an. Bulan untuk kita banyak baca Al-Quran. Syahrul Hasud. Bulan untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Panen pahala. Persiapan kita berangkat ke akhirat. Oleh karena itu ketika kita gak sibuk dengan sholat. Gak sibuk dengan baca Al-Quran. Sangat dianjurkan di bulan Ramadan memperbanyak apa? Ashadu Allah ilaha illallah. Mari bersama-sama tiga kali. Biar gak kalah sama wakil wali kota. Ayo. Ashadu Allah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata. Ashadu Allah ilaha. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa. Ini zikir yang dianjurkan diperbanyak selama Ramadan. Jadi kita gak sibuk dengan sholat. Gak sibuk dengan baca Al-Quran perbanyak ini. Bukan cuma kalau mau mahrib kurang lima menit. Faham ya? Bukan cuma kalau mau mahrib kurang lima menit. Tapi kapan kita ini gak sibuk dengan ibadah yang lain. Zikir yang lain. Baca Al-Quran perbanyak zikir tadi itu. Agar lisan kita khususnya selama Ramadan. Terjaga dari kata-kata yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir hadirin hadirot. Ada sunnah yang ringan di Romabon. Tapi banyak diabeikan oleh umat Islam. Banyak diabeikan oleh umat Islam. Ketika kita berpuasa. Baik puasa Romabon atau yang lain. Puasa sunnah. Maka ketika berbuka sunnahnya yang pertama kita makan itu apa? Kurma. Kurma. Kalau gak ada kurma baru air. Kalau gak ada air sesuatu yang manisnya asli. Atau kalau gak ada sesuatu yang manis walaupun campuran. Jadi yang pertama kali sunnah kita konsumsi berbuka adalah kurma. Cuma faktanya di masyarakat ini diremehkan ini satu sunnah ini. Ketika di masjid ada buka bersama biasanya. Sama takmir pengurus masjid itu di depannya dikasih kurma tiga. Sebelahnya kurma pisang goreng. Sebelahnya pisang goreng es belewah. Yang pertama ketika adhan maghrib. Yang pertama dimakan itu apa? Kebanyakan umat Islam. Es belewanya. Bukan kurmanya. Padahal semua sunnah yang diatur Rasulullah. Itu ada kebaikan dunia. Kebaikan akhirat. Maslahat dunia. Maslahat akhirat untuk kita umatnya. Perut itu ketika kosong. Yang paling tepat pertama kali dimasukkan ke perut kita. Adalah sesuatu yang manis. Dan yang terbaik untuk kesehatan kita. Kurma. Nah ini sunnah yang ringan kalau gak kita perhatikan. Dari mana kita ngaku mahabba sama Rasulullah. Hadirin hadirat. Mohon maaf. Yang bukanya kurma. Sama buka yang lain. Padahal depannya ada kurma. Beda pahalanya. Apalagi mohon maaf. Yang ahli hisap. Yang kecanduan rokok. Jangankan kurma. Es degan. Soda gembira. Lupa. Yang diinget-inget jemaah rokok. Mahrib kurang lima menit itu. Berangkat ke masjid. Yang dicek di kantongnya itu rokok sama korek. Koreknya ketinggalan balik. Bukan yang dicek siwak. Bukan. Rokok sama korek. Jamnya dilihati terus. Kurang tiga menit. Oh dikeluarkan rokoknya satu. Dua menit dicium-cium itu rokok. Kurang satu menit. Dinyalakan koreknya. Dinyalakan dimatikan. Dinyalakan dimatikan. Seperti orang mau perang. Kenapa? Mulai sobo libur soalnya. Ini mau koboan lillah hita. Begitu adan mahrib. Udah gak inget kurma. Gak inget yang lain. Langsung rokok nyambung. Kadang-kadang sholat mahribnya. Mepet sholat isa. Gara-gara rokok. Gara-gara rokok. Oleh karena itu mari. Kita niati. Ramadan tahun ini kita harus berbeda. Ramadan tahun ini harus lebih baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.